Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan oke guys tentunya di episode malam ini yang akan kita saksikan bersama ya guys saat-saat dimana Dania yang bertemu dengan Safira saat itu ya guys dan sempat mereka tentunya membincangkan tentang Julian namun di sini ya guys sepertinya di sini dimana Julian pun sempat tentunya menceritakan tentang Dania tentang masa lalu Julian dan tentunya di sini dimana Julian pun sempat membahas terhadap Safira untuk menuntaskan tentang Rafael saat ini guys dan tentunya di sini mengajak tentunya melupakan masa lalu mereka dan tentunya untuk melihat ke masa depan lalu sementara dimana Rafael yang saat itu pula sepertinya dia tentunya mendekati Dania saat ini guys lalu akankah dimana Rafael akan cemburu besar sama persisnya dengan Dania yang melihat kebahagiaan tentunya Julian dan juga Safira saat ini guys lalu di adegan lain tentunya tidak lain dimana tentunya Tante Lestari yang merasa senang telah bertemu dengan seseorang ya guys dan tentunya di sini dimana Rafael pun demikian sepertinya kebahagiaan mereka seakan-akan menemui keluarga ya guys lalu di adegan lain tentunya dimana Mona yang sepertinya menyuruh Amin yang tentunya untuk mengintai di depan rumah Rafael tentunya ya guys yang sepertinya ia disuruh untuk menyelidiki tempat tersebut namun di sini guys sepertinya ada terjadi perkelahian di antara Julian dan juga anak buah Mona sementara Safira nampaknya ketakutan ya guys pada saat itu namun di sini dimana Julian pun bisa tentunya menangani dan tentunya sudah barang pasti guys dengan tentunya kasih sayang Julian yang akan melindungi Safira saat ini hingga tentunya mereka bisa terkalahkan oleh Julian guys wah nampaknya di sini keriwuhan-keriwuhan akan terjadi ya guys dan sudah barang pasti di sini kejahatan pun akan terpongkar untuk kita saksikan nanti malam ya guys sementara dimana di sini sudah barang pasti Tante Wulan yang selalu penasaran dengan Um Romi yang tentunya ia menduga ada kejahatan-kejahatan Um Romi di belakangnya yang jelas ya guys di sini Tante Wulan mencurigai kalau tentunya Um Romi berselingkuh di belakangnya sehingga pada saat ini dengan kesempatan tentunya Tante Wulan ia mencari tahu tentang dimana kejahatan tersebut ya guys dan sepertinya di sini Tante Wulan mempunyai cara ketika saat itu Um Romi sedang tertidur pulas guys dan untung saja di sini Um Romi tidak terbangun saat itu sehingga di sini dimana tentunya Tante Wulan pun sepertinya berhasil ya guys untuk melihat kejahatan-kejahatan Um Romi di belakangnya guys wah nampaknya cerita ini ya guys nampak seru dan nampak tegang tentunya yang akan kita saksikan melihat kejahatan-kejahatan Um Romi ini kita doakan tentunya agar secepatnya terbongkar apalagi di sini Tante Wulan sendiri yang akan tentunya melabraknya guys oke guys sebelum saya lanjutkan pembahasan ini ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu saat ini ya guys dimana sedang kebahagiaan terjadi ya guys dimana Julian dan juga tentunya Mama Gina dan Sisi pada saat itu sedang membahas sesuatu ya guys tentang keadaan mereka namun di sini dimana Julian nampaknya sangat khawatir dan terkejut melihat keadaan Safira saat ini sedangkan Safira sepertinya sedang masuk angin ingin ataupun itu ya guys yang jadi pertanyaan kita akankah disini dimana Safira tentunya akan segera mempunyai momongan ya guys lalu saat itu tentunya dimana Mama Gina yang nampak khawatir khawatir terhadap Safira yang sedang mual-mual ya guys akan-akan disini telah terjadi sesuatu sehingga dimana Mama Gina pun sangat mengkhawatirkannya atas terjadinya tentunya permasalahan-permasalahan Julian dan juga Safira yang terjadi sangat membingungkan sepertinya ya guys namun disini dimana tentunya Julian pun merasa terkejut dan nampak khawatir ketika saat itu tentunya Safira yang tidak kuat tentunya untuk menahan mual tersebut sehingga ya guys saat itu tentunya Safira meninggalkan mereka tentunya ya sudah barang pasti tidak mungkin ya guys tentunya akan mual di tempat tersebut yang harus menjijikan mereka namun pada saat itu dengan kekhawatiran Julian pun tentunya ia menemui keadaan Safira saat ini guys dan mempertanyakan tentang keadaannya lalu saat itu guys sepertinya dimana Safira sepertinya bingung dengan keadaan yang di alami oleh dirinya ya guys namun disini tidak perlu bingung guys karena disini dimana Julian menduga bahwa Safira sedang hamil muda guys tentunya ini sangat-sangat menggembirakan terhadap Julian yang kali ini akan mempunyai momongan ya guys dan tentunya sudah barang pasti Safira pun demikian lalu dengan adanya momongan tersebut akankah tuntas permasalahan mereka namun biarkan saja permasalahan tentunya ya guys yang akan menyelesaikan namun kita doakan agar tentunya secepatnya Julian dan juga Safira untuk mendapatkan momongan apalagi disini dimana detik-detik Safira yang sudah berarti dirinya itu adalah hamil ya guys yang tentunya itu adalah anak Julian ya mudah-mudahan saja benar kemungkinan tentunya kehamilan Safira itu adalah anak Julian ya guys oke guys sepertinya cerita ini saya salemkan tonton terus sampai kelanjutannya ya guys dan jangan lupa channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati